Seorang pria berinisial AAS berumur 34 tahun, warga asal Belimbing, Kota Malang, ditangkap anggota tim siberpol dajatim karena mengelola 280 website, berisi video asusila anak-anak berbayar selama 4 tahun sejak tahun 2020 silam. Dari ratusan website tersebut terdapat sekitar 26.000 konten video asusila dan sekitar 3.000 video diantaranya, video asusila diperankan oleh anak-anak. Direktur Ditreskrim Suspol Dajatim Komerspol Lutfi Sulistiawan mengatakan, tersangka memperoleh keuntungan dari kemunculan iklan pop-up dari setiap halaman website yang diklik oleh pengunjung. Kalkulasinya, setiap kali kemunculan iklan pop-up, tersangka memperoleh keuntungan 0,7 dolar. Tercatat, jumlah kunjungan website mencapai sekitar 141 juta orang. Khusus kunjungan tiap halaman telah terbuka sebanyak 5 miliar kali jumlah klik pengunjung. Saat dihitung, tersangka dapat memperoleh keuntungan total sekitar 96 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Keuntungan yang didapat tersangka berupa mata uang digital kripto dengan mekanisme pencairan melalui Paypal. Kemudian kasub ditlima cybercrime ditreskrim Suspol Dajatim AKBP Charles Tampu Bolon mengatakan, tersangka membangun dan mengelola 280 website tersebut seorang diri. Tersangka diketahui secara otodidak mempelajari bahasa pemrograman untuk membangun website atau ihwal sekitar teknologi informasi dan semacamnya. Mengenai penyimpanan datanya, tersangka menyimpan dokumen 26 ribu video Asusila tersebut menggunakan perangkat lunak penyimpanan dokumen sebanyak 27 buah akun cloud computing run cloud berbayar. Tersangka memanfaatkan perangkat keras atau hardware, mini PC merk Kikom warna biru lengkap beserta chargernya yang digunakan sebagai server penunjang penyimpanan video. Disinggung mengenai asal-muasal video Asusila yang ditampilkan oleh tersangka dalam ratusan website tersebut, Charles mengungkapkan tersangka memperoleh pasokan video tersebut dengan berbagai cara. Entah itu secara manual atau berbasis komputerisasi jaringan. Seperti menggandakan file dari flash disk dan VCD Asusila yang diperolehnya, atau mengunduh melalui website Asusila lainnya yang terlebih dulu aksis. Namun intinya, tersangka tidak pernah memproduksi secara khusus konten video yang dijualnya melalui website tersebut. Sementara itu, tersangka mengakui dirinya terdesak karena kebutuhan biaya hidup dengan cara mengelola website tersebut. Kemudian, dia memperoleh semua pasokan video Asusila itu melalui situs gelap atau dark web, sekaligus belajar bahasa pemrograman. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!